Kita tahu, kita dalam kondisi yang sangat sulit, beberapa kali pertandingan bom, kita menerang kekalahan, yang tentunya itu menurut kita dari manajemen melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah ini kita lakukan baik terhadap pelatihan maupun kepada pemain. Khusus untuk pelatih hari ini kita sampaikan, tadi pagi kita jam 8 pagi sudah memanggil head coach. Pada beli sudah kita panggil, kemudian kita memutuskan dari manajemen untuk memperkenalkan beliau. Sebagai pelatih kepala di BPS Semarang. Kita juga sampaikan sama beliau ucapan terima kasih, karena atas perjuangannya beliau kita masih bisa bertahan kemarin di Liga 1.